Halo guys, salam spotter. Cuaca cerah dan cukup panas sambil menunggu sore. Kali ini spotting pesawat Emirates A380 landing hari kedua dari Dubai ke Denpasar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Berapa ya harga tiketnya kira-kira? Dikutip dari salah satu situs online. Untuk rute Dubai Denpasar dengan nomor penerbangan EK368 harganya sekitar Rp 9,5 jutaan. Sedangkan rute Denpasar Dubai dengan nomor penerbangan EK369 harganya sekitar Rp 11 jutaan. Lebih mahal 2 sampai 2,5 kali dari tiket VIP match day antara Argentina versus Indonesia pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang. So, kira-kira pilih nonton Argentina atau naik Airbus A380? Tentunya setiap orang punya pandangan berbeda. Oke, lanjut ke bahasan singkat maskapai operator Airbus A380. Awalnya ada 15 operator pesawat ini dengan Emirates sebagai operator terbesar sebanyak 123 unit. Saat ini ada 9 maskapai pengguna aktif A380. Terdekat ada Singapore Airlines, kemudian Kantas, Korean Air, Asiana Airlines, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Lufthansa, dan British Airways. Sedangkan Malaysia Airlines sudah mempensiunkan 6 unit pesawat ini sejak Oktober 2022 dan dikembalikan ke Lesor sejak November di tahun yang sama. Begitupun dengan Thai Airways yang sudah mempensiunkan pesawat ini sejak bulan April 2020 karena pandemi. Total, sejak mulai dipesan di tahun 2001, pesawat ini sudah terkirim sebanyak 251 unit. Terakhir di tahun 2021, Bandara I-Gusti Ngurah Rai bukanlah bandara pertama di Indonesia yang pernah didarati oleh Airbus A380. Adalah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada tanggal 4 Mei 2012. Saat itu, pilot Singapore Airlines rute Sydney-Singapore menghubungi ATC Soekarno-Hatta meminta pendaratan darurat karena ada penumpang yang sakit. Alhasil, Bandara Soekarno-Hatta bersiap dengan segala sumber daya dan berhasil memandu pesawat itu dengan baik. Jika kedepannya Bandara Suta akan digunakan untuk take-off landing Airbus A380, perlu improvement pada runway dan peralatan pendukung yang harus disiapkan. Kembali ke momen landing kedua Emirates Airbus A380. Kali ini tidak ada lagi sambutan resmi karena sudah operasional seperti hari biasa. Demikian laporan singkat landing kedua Airbus A380 di Denpasar, Bali. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.